Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Pretty Boys, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan dua sahabat sekaligus chef sebuah kafe bernama Rahmat dan Anugrah sedang memasak. Di sini, mereka ditemani oleh pelayan yang bernama Asti. Nah, Rahmat dan Anugrah bercita-cita menjadi artis terkenal di bidang komedi, dan mereka sering berlatih lawakan-lawakan mereka di mana aja. Untuk bisa menggapai mimpi dan membiasakan diri berbicara di depan umum, mereka juga menjadi MC di acara kafe tempat mereka bekerja. Saat sedang memasak, Rahmat dan Anugrah diberitahu oleh Asti kalau ada Boss TV lagi makan di kafe mereka. Jadi, mereka berdua langsung meninggalkan masakan mereka dan menjadi MC, dengan tujuan untuk menarik hati si Boss TV. Tapi, sayangnya, lawakan mereka tampaknya gak kena si Boss TV. Nah, karena tugas memasak mereka tinggalkan, makanan pun gak jadi-jadi, sehingga si Boss TV kelaparan dan kemudian pergi. Saat si Boss TV masuk ke mobil, Rahmat dan Anugrah ikut masuk ke mobilnya, dan meminta si Boss untuk mengajak mereka ikut casting. Boss ini kemudian mengatakan kalau dia bukan Boss TV, tapi Boss CCTV. Mendengar hal itu, Rahmat dan Anugrah pun kecewa dan pergi dari mobil. Karena masakan mereka mereka tinggalkan, dapur pun penuh dengan asap, karena yang menggantikan tugas mereka adalah nenek pencuci piring yang gak pintar memasak. Rahmat dan Anugrah pun disuruh membersihkan dapur, dan Anugrah yang diam-diam suka dengan Asti, menyuruh Asti untuk pulang duluan. Asti yang juga suka sama Anugrah, memberikan kode minta dianterin pulang. Tapi, Rahmat lebih dulu mengatakan kalau dia yang akan mengantar Asti pulang. Kemudian, kita diperlihatkan kos-kosan tempat tinggal Rahmat dan Anugrah di Jakarta. Di sini Rahmat pesimis kalau mereka gak akan jadi orang sukses di Jakarta. Dia juga bilang kalau pulang ke kampung mereka bakal malu, kalau di Jakarta mereka miskin. Tapi, Anugrah yang selalu positif thinking, bilang ke Rahmat kalau gak ada yang instan. Semua itu ada prosesnya. Malamnya, saat Anugrah dan Asti lagi berduaan, Rahmat datang memberitahu Anugrah kalau ada pekerjaan sebagai penonton bayaran di sebuah acara TV berjudul Kembang Gula. Meskipun Anugrah sedikit terpaksa, dia pun mengiakan ajakan si Rahmat tersebut. Bos kafe mereka kemudian datang dan meminta ganti rugi insiden dapur malam sebelumnya dengan memotong gaji mereka selama tiga bulan. Rahmat dan Anugrah yang udah enek dengan tingkah laku si bos yang semena-mena langsung berhenti dari pekerjaan mereka tersebut. Keesokan harinya, Rahmat dan Anugrah pergi ke acara Kembang Gula, di mana mereka menjadi penonton bayaran. Di sini, mereka bertemu dengan Roni, orang yang mengurus penonton bayaran yang, maaf sebelumnya, banci. Ternyata, semua penontonnya banyak yang seperti Roni. Bahkan, host acara tersebut yang bernama Koko juga sama. Saat acara dimulai, Anugrah dipilih untuk mengikuti kuis dan naik ke panggung. Awalnya dia gak mau karena malu, tapi Rahmat terus membujuknya karena ini merupakan kesempatannya untuk bisa masuk TV. Anugrah pun naik ke panggung, tapi di panggung dia masih grogi dan kaku. Anugrah lalu melihat Rahmat yang terus menyemangatinya dari kursi penonton. Dan di sini, dia berimprovisasi dengan bertingkah seperti banci. Mengambil kesempatan dalam kesempitan, Anugrah mengajak Rahmat ke panggung untuk menjawab kuis. Dan Rahmat pun juga di sini ikutan bertingkah seperti banci. Mereka berdua tampil all out, sehingga penonton pun menjadi rame dan terhibur dengan tingkah mereka berdua. Selesai acara, Roni membawa Rahmat dan Anugrah ke kantor bos acara TV-nya, yang bernama Bayu. Bayu menawarkan mereka berdua untuk menjadi co-host acara kembang gula dengan syarat mereka mempertahankan karakter mereka seperti saat mereka tampil tadi. Anugrah tadinya ragu, tapi Rahmat langsung mengiakan tawaran Bayu tersebut. Roni yang juga ada di kantor, langsung mengambil kesempatan untuk menjadi manajer Rahmat dan Anugrah, tanpa ngobrol dulu dengan mereka berdua. Sebelum penampilan perdana sebagai co-host, Anugrah takut. Karena kalau ayahnya di kampung melihat penampilannya, ayahnya pasti malu banget. Kita lalu diperlihatkan adegan flashback di mana ayah Anugrah yang keras marah karena malu dengan pekerjaan Anugrah sebagai MC acara Dangdut. Anugrah mengatakan kalau dia akan pergi ke Jakarta untuk menunjukkan kalau dia bisa menjadi artis TV. Sehabis bertengkar dengan ayahnya tersebut, Anugrah kemudian pergi bersama Rahmat ke Jakarta. Nah, Anugrah berhasil diyakinkan oleh Rahmat untuk tampil sebagai co-host. Setelah beberapa lama, pekerjaan mereka berdua sebagai co-host pun sukses. Dan sekarang mereka tinggal bersama Roni di rumah baru mereka, yang bisa dibilang mewah. Suatu hari, sebelum acara dimulai, Koko memarahi Bayu. Karena gak bisa memberikan bayaran mahal yang dia inginkan. Koko pun bilang kalau dia keluar dari acara kembang gula. Dan Bayu menyuruh Rahmat dan Anugrah untuk menjadi host utama sementara. Walaupun awalnya ragu, mereka berdua akhirnya tampil. Dan penampilan mereka sebagai host utama disukai oleh Bayu dan penonton. Sehingga mereka berdua ditetapkan menjadi host utama. Di scene-scene berikutnya, kita diperlihatkan Rahmat mendekati Asti. Sementara, Anugrah cuma bisa diam, cemburu, dan marah karena ditikung oleh sahabatnya sendiri. Nah, setelah terkenal dan sukses, Anugrah mengirimkan ayahnya TV baru supaya bisa melihat dia masuk TV. Awalnya ayahnya gak mau menggunakan TV tersebut. Tapi, setelah warga kampungnya membicarakan tentang kesuksesan anaknya, dia mencoba untuk menonton acara kembang gula. Di sisi lain, di waktu yang sama, saat Rahmat dan Anugrah briefing sebelum acara dimulai, mereka dipaksa Bayu untuk tampil seperti Miss Universe yang akan membuat mereka menjadi seperti waria. Anugrah langsung menolaknya, karena menurut dia ini udah keterlaluan. Tapi, dengan dipaksa oleh Rony dan Rahmat, mau gak mau Anugrah harus mengikuti kemauan Bayu tersebut. Nah, ayah Anugrah pun udah bersiap-siap menonton anaknya di TV. Namun, ketika acara dimulai, ayahnya pun kecewa berat. Nah, Rahmat yang dekat dengan Asti sering mendekati banyak cewek lain. Suatu hari, Anugrah melihat Asti sedang memperhatikan Rahmat mendekati cewek lain, dan tampak sedih. Anugrah yang melihat itu, langsung mengajak Asti berbicara, dan di sini, Asti mengatakan kalau dia dekat dengan Rahmat supaya Anugrah cemburu. Walaupun ini udah kode keras dari Asti, Anugrah masih aja malu-malu untuk menyatakan perasaannya. Saat berjalan kaki ke rumahnya, Anugrah digodain sama seorang waria, yang kemudian menemani Anugrah mengobrol. Kita sebut aja waria ini, Tora. Anugrah menceritakan masalah yang dia hadapi ke Tora. Lalu, Tora gantian bercerita kalau cita-cita dia sebenarnya adalah penyanyi. Katanya, dulu dia sering menang lomba di kampungnya. Tapi, takdir berkata lain. Tora kemudian bilang kalau dia punya bakat, Tapi, gak punya kesempatan. Sedangkan, Anugrah punya bakat dan juga kesempatan. Jadi, Tora menasihati Anugrah jangan nyanyain kesempatan tersebut. Sebelum pergi, Anugrah memberi uang gajiannya kepada Tora. Dan Tora sangat berterima kasih. Di acara kembang gula berikutnya, yang disiarkan secara langsung, Anugrah menyindir Rahmat sering mendekati banyak cewek. Sampai, Rahmat yang mulai kesal juga membalasnya dengan sindiran. Mereka berdua pun akhirnya berantem dan menyebabkan acara tersebut menjadi kacau. Anugrah memutuskan untuk berhenti dari kembang gula dan pulang ke kampungnya. Sebelum pulang, Anugrah gak membawa uang. Jadi, dia meminjam uang yang dia berikan kepada Tora. Di sini, kita bisa mengetahui kalau Tora mempunyai istri dan anak-anak. Yang dari sini, kita bisa tahu kalau pekerjaan Tora sebagai waria itu hanya untuk menafkahi keluarganya. Tora, tanpa pikir panjang, memberikan uangnya yang masih utuh kepada Anugrah. Dan bilang kalau uang tersebut gak usah dia kembalikan. Tetapi, Anugrah tetap memaksa kalau dia akan mengembalikan uang tersebut. Saat sampai di kampung, Anugrah mengetuk pintu rumah. Tetapi, ayahnya mencuekannya dan kembali menutup pintu. Anugrah menunggu di kursi teras sampai ayahnya mau mengobrol dengannya. Dia menunggu sampai malam hari, hingga dia ketiduran. Si ayah kemudian membawakan Anugrah mie dan teh. Karena, dia tahu kalau anaknya pasti kelaperan. Lalu, dia pun kembali masuk. Kesokan paginya, si ayah udah mau berbicara dengan Anugrah. Si ayah bilang, kalau dia punya anak laki-laki, bukan perempuan. Anugrah menjawab, kalau kadang-kadang orang harus melakukan hal yang gak dia sukain untuk pekerjaan. Mereka berdua berbincang-bincang, hingga akhirnya bisa saling memahami. Anugrah meminta maaf kepada ayahnya. Dan si ayah pun memaafkan Anugrah dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Di Jakarta, Rahmat dipecat dari kembang gula. Dia kemudian marah karena mengetahui kalau Roni selama ini sering ngambat duit dia dan Anugrah. Ketika pulang ke rumah, Rahmat menemukan surat penyitaan rumah karena belum membayar cicilan. Nah, ternyata bukan hanya rumah. Mobilnya juga diambil oleh debt collector karena belum dibayar juga cicilannya. Besoknya, Rahmat pergi ke rumah Asti untuk meminta maaf. Dan si Asti pun memaafkannya. Mereka berdua berencana untuk menghampiri Anugrah di kampungnya. Di kampung, Anugrah mengingat-ingat tentang persahabatan dan perjalanan hidupnya bersama Rahmat. Dimana mereka udah seperti kakak adik. Karena itu, keesokan paginya, Anugrah meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke Jakarta. Menghampiri Rahmat. Tetapi, ketika ingin siap-siap, di ruang tamu udah ada Rahmat dan Asti. Di sini Rahmat meminta maaf atas segala perbuatannya. Dan Anugrah memeluknya sambil meminta maaf juga. Nah, bingung mau ngapain lagi. Karena udah gak ada TV yang mau mengundang mereka. Mereka mencoba membuat channel Youtube bernama Pretty Boy Show. Dan Youtube mereka pun sukses. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film Pretty Boys. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it. And peace out. And peace out.